Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu pagi ini habis saya antara anak sekolah saya rencananya itu mau olahraga tapi mengawalnya dengan nge-vlog dulu tentang Pantai Kute yang bagian pojok selatan ini deretanya hotel-hotel yang mana hotel-hotel ini bagus-bagus dan luksurius ya hotel-hotel mahal dan tadi ada yang kipu sama saya ya ini kawan baru saya tapi kalau orang Batak manggilnya apa ya mbak nama hofi ya kan kalau orang laki kan bisa lai-lai kalau siapaan buat perempuan apa mbak baru ya baru Oh gitu ya kalau Padang itu kalau Padang itu Tadar saya agak lupa ya kalau buat manggil anak perempuan tuh saya agak lupa itu Oh ya Uni Uni ya kalau buat perempuan Uni udah untuk laki-laki ya abang tapi ada lagi satu istilah anak perempuan itu saya lupa itu saya lupa ada isi lantu anak perempuan tuh suku Padang itu ada sendiri saya lupa dan kawan-kawan saya lagi jalan ya saya biasanya bawa stabilizer supaya videonya ini lebih stabil tapi sekarang saya bawa tangan pakai tangan aja tapi sebisa mungkin sestabil mungkin dan saya mengakali untuk editing video ini menggunakan capcut jadi di capcut itu nanti ada menu stabilkan ketika di render dua kali dia stabilnya enggak jauh beda dengan kita pakai stabilizer ya Oke kawan-kawan di sebelah kiri ini adalah Hotel Discovery ini permalamnya ya ini 6 juta karena saya pernah masuk ke sini saya pernah masuk ke sini diundang ke sini jadi permalamnya 6 juta luas banget dan kawan-kawan yang baru ke Bali jadi itu ada ujung utara ada ujung selatan kalau ujung utara itu nanti bersebelah sama Padma sama Legian sedangkan di ujung selatan di bagian ujung itu ada tempat pengabinan jadi ketika kawan-kawan kalau ke ujung selatan pas ada upacara ngabin dan tadi pas saya lewat siang nanti ini ada upacara ngabin mbak ada upacara ngabin itu mulainya jam 12 kawan-kawan jadi kawan-kawan yang pengen tahu proses seperti apa ngabin itu itu kalau pas ada upacara mulainya jam 12 walaupun persiapannya dari pagi tapi pembakaran itu mulai jam 12 karena saya setiap kali lewat itu pasti jam 12 pacarannya itu pembakarannya pasti jam 12 dan kita ngobrol lagi sama Mbak Ovi ini sudah berapa minggu atau berapa hari di Bali Oh udah hampir setahun ya saya jarang lo ketemu orang yang SKSD kayak Mbak Ovi Oh Alhamdulillah jadi Mbaknya nanti saya yakin kan temennya bakal banyak ya untuk untuk orang-orang yang SKSD itu dan gampang kan mbak gampang dapat duit ya kalau SKSD itu gampang dapat duit apalagi kalau ke bule Australia itu mereka kan sama-sama friendly gitu ya jadi mereka tidak begitu penting tentang privasi tapi beda kalau yang nanti sama yang Eropa ya itu mereka lebih jaga privasi jadi mereka lebih suka apa namanya butuh waktu sih untuk pendekatan untuk pendekatan sama orang selain Australia itu butuh waktu ini kalau banyak temen itu banyak Oh ya silaturahmi membuka pintu rezeki setahun Mbak ya udah setahun ini ya tinggalnya di mana Mbak Oh jalan Mataram itu saya paling suka kulinernya di sana banyak banyak kulinernya dan harganya murah sana saya paling demen itu warung makan nasi tempong buksri sama AA24 jam sama baksun deso kalau baksunnya deso bagian utara ya itu favorit saya kalau makan di sana ini udah pulang belum belum ya dan kawan-kawan orang Batak itu terkenal tan pulang jadi kalau belum berhasil belum mau pulang ya jadi temen-temen itu 8 tahun baru pulang 10 tahun ada yang 15 baru pulang ini udah tiga tahun belum pulang dan yang memotivasi saya jarang pulang itu orang Padang orang Batak karena saya biasanya dua tahun udah pulang ini udah tiga tahun belum pulang dan kegiatannya apa aja Mbak Ovi saya biasanya ini antar-antar motor untuk tamu Oh ada berapa unit motornya Mbak alhamdulillah di jalan mana Oh alhamdulillah untuk antisipasi antisipasi supaya motor itu tidak dicuri sama yang rental gimana ya kita lihat namanya udah gitu kita minta reservasi hotelnya tiket pesawatnya sama KTP kita pegang untuk harga per paketnya dia mulai dari Rp60.000 per hari sampai dengan Rp130.000 per hari tergantung motor ya kalau NMAX NMAX PCX 130 ya yang 60 itu apa vario ya oke untuk usia motor maksimal 5 tahun ya ada yang lebih juga ada yang lebih oh ya yang penting kondisi motonya sehat ya oke Mbak Ovi sudah berumah tangga kayaknya nah dari 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 muka udah nih udah punya anak nih Oh belum nombak Oh ini Mbak Ovi masih lajang emang usianya berapa Mbak udah banyak Bang berapa udah banyak lah pokoknya tapi tebalan saya udah kepala tiga ya oh iya benar udah kepala tiga saya juga udah kepala tiga kepala tiga lima kenapa nih Mbak belum mutusin untuk anu Mbak untuk melepas masa lajang Mbak oh tapi udah pernah anu belum sudah pernah berumah tangga belum Oh tapi gagal ya kegagalan ya ya mudah-mudahan nanti Mbak Ovi nanti ketemu judul di sini tapi kalau saya boleh rekomendasi kalau mau dapat yang soleh anu Madura Madura itu mayoritas itu agamanya kuat dan mereka orang-orang pesantren ya jadi 9 dari 10 orang Madura yang ke Bali tuh lulusan pondok pesantren kalau sekolah formal mereka mungkin jarang yang diatas SMA tapi untuk untuk pondok pesantren mereka wajib ya lulus SD langsung pondok jadi secara kualitas itu dapatlah ya agama yang dapat teman-temanku ini banyak Madura Banyak Madura asli saya Lampung saya saya ini Puja Kesuma putera Jawa kelahiran Sumatera hahaha anu apa aku disini ketemu tiga etnis mayoritas jadi mayoritas disini aku ketemu Jawa Bali Madura jadi saya karena sering denger tiga suku tadi saya cakep-cakepnya pakai tiga bahasa tadi Alhamdulillah kita walaupun satu pulau bahasa Padang bahasa Batak nggak bisa saya nggak bisa kalau tetangga tetangga provinsi si Lampung itu kan Palembang ya saya masih bisa macam mana nak mana agak mirip sama Upinipin lah tengok film Upinipin nih agendanya apa pagi nih Mbak Oh begitu sampai jam bebas tergantung aja kalau ada jalan pulang kalau misalnya mau balik-balik aja Oh ini udah dapat keringat Oh iya 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 buka rental dari jam berapa ke jam berapa ya dari pagi sih Bang sampai malam juga masih di Oh iya iya untuk yang di Bali yang mau ngerental kan kalau buli kan udah tahu udah pasti ya hotelnya dimana identitas paspor kalau lokal kalau mau kalau mau ngerental yang bertempat tinggal di sini atau dia juga liburan kesini lebih me lebih meyakinkan untuk aman tuh yang lagi liburan ya karena kan dia ada tiket pesawat ya kalau yang tinggal di sini tuh ya harus bener-bener kita lihatlah bener-bener kenal kalau enggak ya ini juga hati-hati ya hati-hati kalau yang kos-kos malah lebih ini ya lebih rawan ya temanku juga gitu temanku namanya Saari orang Madura itu dia kalau yang lagi liburan dia kasih kalau yang tinggal di Bali malah nggak dikasih maksudnya lebih rawan tapi alhamdulillah belum pernah ya belum pernah belum pernah eh iya karena kawan-kawan saya sebagian ada yang udah ngalaminya apes ya sudah ngawalnya sudah ngalaminya ya betul-betul-betul saya kemarin tuh mulai hitung-hitungan sama temanku yang dia ngerental motor itu returnnya bisa 10% loh dari uang modal misalnya misalnya modal 100 juta itu usaha rental itu perbulan perkiraan bisa 10% nya artinya 10 juta sebulannya kurang lebih kurang lebih tapi kan nanti dipotong sama perawatan dipotong sama sama pajak ya pajak Nah untuk ini untuk bayar pajak sendiri untuk bayar pajak sendiri itu nanti masuk masuk ini enggak itu istilahnya apa itu komp komprehensif eh bukan komprehensif agak-agak istilahnya komprehensif komprehensif apa ya masih atas namanya yang punya ini ya bagi ada istilahnya lupa apa nah kalau sekarang membayar pajak itu itu jadi kalau kendaraan pertama itu tidak ada tambah progressive ya progressive kendaraan kedua 5% kendaraan ketiga 30 iya ya ya tapi kemarin aku anggung lupa bayar Kan ada motor yang belum tak balik nama itu progressive nya Sayang nanggung ya berarti yang punya motor sebelumnya itu udah dicabut pakai nama abang dan eh dia eh udah berapa kendaraan yang dia punya makanya ketika iya iya mungkin dia udah dicabut sih dicabut udah diblokir sama dia jadi waktu saya nyamsat itu progresinya jatuh ke saya padahal belum balik nama padahal waktu itu saya pakai itu pakai calu ya waktu yang tapi tak kira atas namanya KTP yang di calu ternyata masih atas nama saya waktu progresif itu beberapa lah kenderaan yang atas nama motorabeng itu kan iya 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 kita berhenti di itu mbak ya di tulisan cantai Jerman kalau mbaknya masih mau ngikutin saya kita balik olahraga lagi hahaha hahaha kayak gini kawan-kawan jadi saya bikin videonya ditemani dengan sama Mbak Ovia apa nama Facebooknya of of ira oofi rr v ovi oke oke nanti taedlah insyaallah nanti taed siap siap nah bali anu saya percaya enggak 11 tahun saya enggak pernah bosen tuh iya bener set kerja tiap hari itu saya enggak pernah bosen paling capek ya capek tapi begitu istirahatnya cukup kerja lagi besok itu saya sudah semangat lagi ya apa ya suasana di bali ini ya bener-bener tenang apa salah satu yang bikin betah itu aman aman banget keamanan itu nomor satu ya jadi saya pulang malam itu jam 1 jam 2 itu enggak ada tuh perasaan kayak mau di Beko hahaha ya di kota selain di bali ini masih ada rasa khawatir ya paling ini kalau ibadah anu sih agak kurang nikmat sih agak kurang nikmat jadi minusnya misalnya frekuensi denger azan lebih sedikit dari di luar Bali terus saya anu mau enggak mau harus itu sering banyak jama' sholat itu sering tak jama' tak kota tak gabungin antara asar kema' asar sama duhur mahri sama isha kan masanya kita lagi kemana udah masuk waktu sholat itu enggak ada enggak ada tempat tempat masjidnya jadi mau enggak mau itu sering tak jama' jadi yang tak rasakan anu mungkin minusnya agak menurun sih ibadah itu menurun dan kenikmatan ibadah itu agak-agak turun merasa nggak merasa ya tapi ya itu tadi selaya plus minus ya apa-apa itu kan ada plus ada minusnya tapi alhamdulillah sih secara umum masih nyaman dan aku ngerasa di Bali itu buat aku itu ya no laboratorium masalahnya aku di Bali itu banyak mempraktikkan apa-apa yang tak baca gitu kan misalnya saya belajar ilmu grafologi jadi ketemu orang itu tak cobain tak suruh nulis tak suruh tata tangan kemudian tak cocokin kepribadian mereka dari tulisan tata tangan kemudian itu kan saya belajar dari yang tepat saya pelajari yang tidak tepat juga saya belajar juga aku tahun 2012 tuh belajar grafologi fish reading apa membawa cawaja hahahaha tanpa ekspresi oke filtrum ini namanya filtrum ya filtrumnya ini mbaknya dega jadi suka bercanda kalau mnya bercandanya itu lucu lah kalau bercandanya lucu tapi sembab ya bak matanya bak ini nandakan kelelahan lelah jadi banyak mungkin jam tidurnya labut mungkin kayaknya kalau pegang handphone oh awalnya sih sebenarnya udah ngantuk cuman iseng pegang HP nah ketika pegang HP itu susah berhentinya akhirnya jamnya itu udah untuk tema suka tema apa kalau pegang handphone biasanya yang ditonton sukanya apa paling buka scroll-scroll IG aku malah nggak suka aku malah yang video-video panjang sukanya jadi podcast tutorial atau spoiler film jadi yang tanpa banyaknya kalau jadi saya sambil pasang kuping saya sambil beraktivitas eh yang video pendek walaupun pendek-pendek tapi malah buang waktu lho mbak ha malam kayak nggak dapat nggak dapat aktivitas lain nggak dapat aktivitas lain oke kawan-kawan kami sudah ada di titik pantai Jerman ya tuh dia ada yang beda lu kemarin ditulisan pantai Jerman nya itu belum ada tembok sekarang dikasih tembok Anu biar tidak rebuh kali biar nggak rebuh oke kawan-kawan videonya ini akan saya sudahi terima kasih sudah menonton dan mudah-mudahan menghibur ya kalau mengedukasi mungkin sedikit mudah-mudahan menghibur terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati